Sampai jumpa di video selanjutnya Dazu Ya salah satu kapal yang bisa kalian dapetin dari battle pass teman-teman ya Ini build pertamanya yang dimana kali ini gue akan menggunakan build full dollar level 25 Untuk level-level selanjutnya nanti gue buatin ya kayak level 20 ke bawah atau level 15 Kenapa? Karena mungkin sebagian dari kalian ada yang masih levelnya belum tinggi Dan sementara ini gue akan coba build atau rekomendasiin build untuk yang level 25 dulu Nah ini buildnya kalian bisa lihat sangat-sangat mantep banget kalau kalian pake build ini Full naval Kenapa? Karena naval ini reloadnya cepet Damagenya sakit Jadi enak banget dipake barbar Monar udah jelas ya Karena kan gak ada lagi level 25 selain Monar Untuk GL ya mento-mento C type 726 Karena gak ada GL yang legendaris lagi di level 25 Mento-mento type 726A Dan sebenernya untuk GL itu lu bisa pake GL yang dari event Yaitu GL RBU 10.000 Ini kombonya udah bagus banget Misalnya kalian malet pake type 726A Ya lu bisa pake GL RBU 10.000 aja Atau kalau kalian ada GL yang market Pake yang market aja udah bagus kok Kayak RBU 2500 Asrock A22 Atau ada nuclear ya bagus Sebenernya sih lebih enak tuh yang reloadnya cepet Kayak SR75 Atau ya bisa pake PKSB temen-temen ya Itu untuk rekomendasi GL yang bagus di market Cuman kan disini karena buildnya full dollar Yaudah kita pake yang ada di shop aja Nah helikopter terserah Bebas lu pake helikopter Apa aja bebas temen-temen Nah untuk meriam otomatis Jelas rapid fire Kenapa rapid fire ini damage-nya gacor cuy Damage-nya sakit banget Apalagi ke pesawat cuy Nah untuk pertahanan udara Ya jelas pake garpun aja Udah paling mantep ya Daripada lu pake S-Kalibur Lasse Yang gak begitu enak gitu Itu dia itemnya Silahkan dipake aja Ini buildnya mantep banget Kalian bisa cobain sendiri aja Atau kalian gak suka dengan build gue Lu bisa rekomendasiin build yang lebih bagus Daripada build gue gitu ya Langsung aja kita cobain build ini Di mode online aja Langsung aja disini kita cobain Build terbarunya temen-temen ya Seperti biasa Kalo pake build ini Kita langsung barbarin aja Kenapa? Karena cocoknya nih kapal Buildnya itu barbar guys Kalo gak barbar gak acik gitu Ini ada lawan kita nih Sukuna Wih Sukuna bro Lawan Sukuna kita guys Ngeri nih Let's go let's go let's go let's go Wah musuhnya pake nuklein semua guys Setidaknya Terudah gue masuk Wah Serem bro Memo dek deathmash Ini nih sekarang ya Tidak ada 2 kill bre GG gaming guys Gila Bawa nuclear temen-temen ya Tapi tidak mudah bro Yang lu nge-lumbangin gue Demek gue lebih gacor Temen-temen ya GG Kill 3 bre Tenggel dong Ini bullnya udah mantep banget temen-temen ya Cuman GLnya sih guys Kalau saran gue ya Kalau lu ada GL yang bagus Pake GL yang bagus sekalian Menurut gue GL yang level 20 Kurang bagus Ini lawan kita FPS guys Wah bangkit lah dibantai sama pesawat kita guys Kalau gak ada pesawat Ini pesawatnya gak ada juga nih kapal induknya Tapi kita bante dulu nih Ini boleh nih guys Ini 4 kill 4 kill 4 kill nih guys 4 kill nih Tarat Tarat Kill gue nih Itu dia 4 kill Mana ya kapal induknya Reset banget kapal induknya guys Kumpah loh Walaupun kita punya air defense yang bagus Tapi ya Tetep Tentep 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 Bante sama kapal induk sebenernya kita nih Aruhnya kapal induknya disini nih Ini apa nih kapal apa nih Ayo 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 1 kill lagi gue 1 kill lagi menang gue Sumpah loh Fast reload Yo Fast reload lah Musuh langsung trauma guys Pakai build gue nih Musuh Kalau berhadapan sama gue langsung trauma Itu aja dia bilang fast reload Iya fast reload bro Ini build GG guys Cuma ya kena bante sama kapal induk doang ya Is hack the prey Dikatain Dikatain cheater guys Gila temen-temennya Dikatain cheater guys Iya gak sih Di hack Aku preh Tenggol dong GG 5 kill loh temen-temennya 1 juta damage Mantap Oke mari kita coba sekali lagi Yang dimana disini kita akan main mode team damage aja Kenapa? Karena mungkin ada yang penasaran juga Bang coba dong main mode team damage Apakah bagus juga gitu ya Bagus-bagus aja ya Yang penting kalian gak di-lock sama pesawat gitu Karena menurut gue Kava ini kalau gak di-lock sama pesawat Idi Sakit banget pokoknya Ini timnya mabar guys Ada rocks Ada grass piece sama ocean of anger Jadi musuhnya mabar ya Kalau gitu kita mainnya jangan mencolok Gue pake akumpress soalnya Kalau gak pake akumpress Ini kapal gila banget bro Wah di-lock sih guys Ngerinya sih Kalau pake akumpress itu auto di-lock temen-temen Manas banget gue Tuh kan Langsung di-lock bro Kapal ini sebenernya gak tahan sama pesawat musuh gitu Walaupun disini kita punya garpun Tetep aja Kapal kita jadiin samsa Ada kapal Aduh temen kita gak ada kapal induk ya Yaudah lah kita open up dulu guys Biar kita tau musuhnya dimana Support ya gimana mau support Temen gue ada loh level 25 Eh level doang tinggi bro Kalau gak mau open up Gak usah main mode online Nih lah kenapa gue jarang banget main Mode tim dash Karena timnya itu level doang gede Open up gak mau Minimal kapal induk keliatan lah Biar kita tuh bisa ngebantai gitu Kayak gini Nah kayak gini enak nih guys Tidaknya kapal ghost commander nya guys Ini nunggu gue dulu Ah yang open up gitu Ngapain level doang tinggi Udah kapal duzik aku lagi Untuk Udah lah Mabar Harap dibantai dulu kapal ghost commander nya guys Kalau enggak Sekarang bre Tumpah Tumpah Bisa guys Hop 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 Sante dulu Ini gak bisa temen temen ya Lawanya cukup mengerikan Soalnya musuhnya mabar guys Nice Mantap 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 Tenang Setidaknya Jikaku nya bro Hop 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 Yang penting gak disampah gue Lies jangan disampah dong Naja Mantap Gapas pukin Lumayan Lu liat dari tadi kan Gue dibantai Apa dibantai terus kan Pake drone Pake pesawat Sayang banget guys Tim kita gak guna banget Pomach pomach Tinggal yang oke Ground speed nya udah modern ya Wah sumpah coy Laki banget coy Kesawannya coy Ini nih Avenger 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 Sebenernya Kalau Kita udah Ngelock kapal induk nya Harusnya bisa menang Temen temen ya Cuman karena disini Kapal induk nya ini Jago juga Apalagi Motulnya mabar gitu Bisa juga coy Ngelock kapal induknya Ayo bisa ya Bertahan ya Bertahan bertahan Taruh bener bener cepat nih guys Setidaknya kapal induknya guys Oke kapal induknya mau maju ya Tungguin 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 Wah gila tuh liat tuh Liat guys Apa gak modar temen temennya Kapal kita ya Di bantai kiri tanan Wah Ayo Ayo Kapal induknya Kapal induk Sumpah kapal induknya Kerah juga Sekarang deh kapal induknya Guys Sumpah Gak bisa mati loh kapal induknya guys Kapal induknya mati Enak banget kita Maju 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 Apakah bisa menang Disini tim gue udah pada mokat ya Tinggal kapal induk doang Kapal induknya gak guna co Lu liat Kayak gak guna banget kapal induk Tim gue gitu Harusnya bisa menang gitu kan Lebih enak main deathmatch sih Kenapa Karena kan solo Ini tim deathmatch Kalau ketemu tim beban ya Tercuma juga Habis rata kita guys Tuh damage kita Ya Sudah Ya Kalau gak ada kapal induk Kapal induk merajalela temen temen ya Lu liat Ini masih bisa kita ngegain down Tim-tim beban ya Level doang Gede gitu ya Nah kira-kira begitu temen temen ya Ini build bagus banget Buat kalian pakai Di mode deathmatch Ya enak banget Kalau deathmatch Cuman kalau tim deathmatch Ya minimal Punya tim bagus Kenapa Karena kalau gak punya tim bagus Ya tetep aja modar ya Walaupun build lu Sesultan apapun Sebagus apapun gitu Itu aja video kali ini Silahkan tulis pendapat kalian Atau kalian pengen rekomendasi Build yang lebih bagus Daripada ini Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di next video Bye bye Sampai jumpa di next video